Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran A'udhu Billahi Minashyata'al Rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ma'alakutul jinn wal'insa illa liya'budun Dan tidaklah aku ciptakan jinn dan manusia Kecuali untuk beribadah kepadaku Allah SWT ketika menurunkan manusia Menciptakan manusia Dan ditetapkan hidup di muka bumi ini Maka itu adalah dalam rangka untuk menyembah kepada Allah Berdasarkan hal itu Maka kemudian hendaknya seluruh aktivitas kita Disandarkan kepada syariat Allah Disandarkan kepada syariat Islam Tidak disandarkan kepada selain daripada itu Karena Allah yang menciptakan semua Allah Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Di dalam surat Al-Fatihah Allah menyatakan diri Pekuasanya Pekuasanya Allah lah segala puji bagi Allah Yang merupakan Rabb atau pencipta atau pengelihara alam semesta Dimana segala aturan dan tata pengaturan alam semesta ini Termasuk pengaturan manusia Pengaturan kehidupan Pengaturan keluarga Pengaturan masyarakat Bahkan pengaturan berbagai sadar dan berbagai agara Itu adalah ada di dalam kendali Allah Karena ketika kemudian kita melakukan itu Maka kita tidak lagi terbebani oleh aturan-aturan yang dibuat oleh manusia Kita tidak terbebani oleh aturan-aturan yang di luar Islam Yang dimana notabene semuanya itu adalah aturan manusia Dimana aturan manusia itu adalah amat sangat lemah Dan ketika misalnya seseorang atau suatu bangsa Melandaskan kehidupannya Melandaskan aktivitasnya Pada aturan yang dibuat oleh manusia Maka berarti dia telah menghambah kepada manusia Dia telah menghambah kepada selain Allah Maka itu yang dilarang di dalam usia Oleh karena itu pemirsa Maka Kalau kita menginginkan kemerdekaan yang hakiki Maka tidaklah kita hanya menyembah kepada Allah Allah memilih alam semesta ini Allah mencipta alam semesta ini Allah yang mengatur semesta ini Maka kita hanya bergantung kepada Allah Tidak bergantung kepada manusia Dan Allah menghambah Allah yang mengatur segala sesuatu Inilah spirit kemerdekaan yang hakiki Sehingga kita tidak takut kepada selain Allah Dengan kekuatan keimanan semacam ini Maka insya Allah Uman Islam akan bisa menjadi jaya kembali Sebagaimana dulu pernah dicontohkan oleh Rasulullah Kemudian generasi sahabat Dan generasi tabu'in Pemirsa yang dirahmati Allah Marilah kita renungkan Bahwasanya satu-satunya jalan Untuk mendapatkan kemerdekaan yang hakiki Itu adalah kembali kepada Islam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton